Intro Hai guys Pada kesempatan kali ini aku mau berbagi tutorial ke kalian Gimana caranya membuat atau mengedit video yang awalnya biasa aja seperti ini Menjadi lebih sinematik seperti ini Disini gue pakai software Adobe Premiere Pro versi CC Buat kalian yang pakai versi CS juga Kalau buat tutorial ini gak apa-apa gak masalah Karena menurut gue usutnya sama aja Yang pertama kita pakai color grading Bang color grading itu penting gak? Ya kalau menurut gue sendiri itu penting banget Soalnya color grading itu membuat warna di sekitar video kita lebih hidup gitu Contohnya video yang lagi kalian tonton ini Kalau video ini gak pakai color grading ya kayak gini Gue balikin lagi ya biar hidup gitu Oke guys aku udah masuk ke Adobe Premiere Pro nya Dan kalian bisa lihat disini aku udah masukin 2 footage Satu video dan satu musik Dan selanjutnya kita tentuin dimana videonya mau masuk dan dimana videonya mau keluar Kayak gini guys ya Kita drag aja videonya ke timeline Kita besarin dulu Habis itu kita pergi ke efek cari di tab carinya RGB curves yang ini ya Ada di color correction drag aja ke footage kalian Terus klik efek kontrol di masternya kalian bisa edit edit nih disini Kalau ke atas itu buat cerahin dan yang bawahnya itu buat gelapin Kalau kita dragnya ke atas buat cerahin ke bawah buat gelapin itu maksudnya ya Lalu cari lagi tin T-I-N-T ya Drag lagi aja ke footage kalian Habis itu video kalian bakal biru kayak gini Tapi tenang aja Ganti amount to tinnya menjadi 40 atau berapa aja yang menurut kalian cocok dengan video kalian Tapi rata-rata 40 atau 50 lah Dan yang kedua kita pakai efek slow motion Slow motion ini gak selalu harus dimasukin ke videonya Jadi kalian pilih-pilih aja bagian mana yang enak untuk di slow motion Contohnya kayak video gue yang tadi First keduanya itu gue bikin slow motion Karena gue itu masuk dengan lagunya Dan untuk editing yang gue pakai Untuk slow motion gue pakai clickstore pro Buat kalian yang gak punya atau belum install Kalian bisa cari di google dan di youtube juga banyak ya Ini nya kalian bisa download dan gimana cara installnya Dan untuk masukin efek slow motion nya Kita masukin dulu lagunya Supaya kita tahu dimana kita mau ngasih efek slow nya pada video kita ya Nah disini kita cut dulu pakai razor tool Abis itu kita buat black video ya Kita drag black videonya ke timeline Sama indurasinya Ratakan aja sama yang tadi ya Terus kita nesting Abis di nesting kita pergi ke Kita pergi ke efek kontrol Kita cari yang namanya tweakstore ya Kalau kalian belum punya kalian bisa cari di google dan itu gratis ya Drag aja abis itu ganti speednya ke 50 aja ya 50 kalian bisa nyesuaikan aja Sesuai video kalian mau gimana slownya gitu Intinya kalau persentasinya lebih kecil berarti lebih slow gitu Oke beres render kita lihat dulu Nah kayak gini ya Ini menurut gue udah smooth sih seperti ini ya Udah enak gitu kan Dilihatnya Jadi nggak patah-patah ya si slow motion nya itu nggak patah-patah gitu Lebih smooth kalau pakai tweakstore pro Oke selanjutnya kita mau pakai solid layer yang di atas-atasnya itu atas bawah tuh yang hitam yang biasa dipakai di film-film gitu biar lebih cinematic kita pakai reticle tool aja yang ada di title Terus gambar aja kayak gini sesuai garis ya sesuai garisnya terus ganti warnanya ke warna hitam yang bawahnya juga ya kayak gini kita ratain oke habis itu kita close aja dan title yang tadi masuknya di project ya ada di project nah ini kita drag aja ke timeline kita ratain oke udah kita render dulu supaya nggak merah-merah ya Pak ya Nah kayak gini ini udah udah kelihatan sinematiknya ya kan udah kelihatan gitu udah lebih enak gitu buat dipandang Terima kasih telah menonton! 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 icon loncengnya biar kalian ke ketinggalan tutorial-tutorial kita selanjutnya Oke guys See you until next time